Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Harapan dan doa saya Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbul Alamin Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Setiap manusia pasti memiliki harapan, cita-cita, dan keinginan Tapi, keinginan, harapan, dan cita-cita tersebut Harus disertai dengan usaha dan perjuangan Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Al-Rakdu ayat 11 Allah tidak akan merubah suatu kaum Kecuali kaum tersebut merubah yang ada pada dirinya Ayat tersebut menegaskan Bahwa ketika kita menginginkan sesuatu Menginginkan perubahan Maka kita harus ada action atau ikhtiar Karena kenapa? Karena ketika kita melakukan action tersebut Maka kita akan mendekati tentang tujuan yang ingin kita tuju Ikhtiar terbagi ke dalam dua hal Yang pertama ada ikhtiar lahir ya Upaya kita mendekatkan atau menuju yang ke kita tuju Misal contohnya Kita ingin pintar Kita harus belajar Kita ingin kaya Kita harus bekerja Kita ingin sehat Berarti kita harus berobat Oleh karena itu Ketika kita melakukan ikhtiar Hukum ikhtiar tersebut adalah wajib Ketika kita melakukannya Kita akan mendapatkan dua keistimewaan Yang pertama Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Yang kedua Kita akan mendapatkan hasil apapun dari Allah Karena ikhtiar tersebut Merupakan adab kita terhadap Tuhan yang maha kuasa Tidak layak seorang hamba Ia meminta kepada Allah Berharap kepada Allah Tapi tidak dengan usahanya Ikhtiar yang kedua Adalah ikhtiar batiniyah Terdapat dua hal dalam ikhtiar batiniyah Yakni doa dan tawakal Yang mana Doa dan tawakal kata ulama Mutalaziman Saling berhubungan Allah menyuruh kita dalam surah al-mu'min Ayat 60 Wada'umuni astajiblakum Berdoa lah kalian kepadaku Maka akan kami kabulkan apa permintaanmu Ketika kita berusaha Hendaknya kita mengawalinya dengan doa Sedang berusaha Dengan doa Sesudah berusaha Dengan doa Karena kenapa Rasulullah s.a.w. bersabda Ya khris ala mayan fa'u Kamu harus bersemangat Tentang apa yang bermanfaat bagimu Tapi Kamu harus meminta pertolongan kepada Allah Ini merupakan bukti Bahwa tidak ada keberhasilan Melainkan akibat oleh pertolongan Allah s.w.t Begitu pun juga dengan tawakal Apa itu tawakal? Tawakal adalah menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah Ia yakin Ia percaya Bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk dirinya Tawakal merupakan langkah selanjutnya setelah kita berusaha Karena Rasulullah s.a.w. ketika itu ada seorang sahabat Sahabat tersebut tidak mengikat untaknya Kemudian Rasulullah menghampirinya Ia sahabat Kenapa engkau tidak mengikat untamu? Kemudian sahabat menjawab Aku telah bertawakal kepada Allah Rasulullah pun menjawab Jika kamu ingin seperti itu Ikat dulu untamu Baru bertawakal kepada Allah Dalam artian Usaha dulu baru bertawakal kepada Allah Karena Allah s.w.t Berfirman Surah Al-Imran ayat 159 Ketika tekanmu telah bulat Maka bertawakallah kepada Allah Karena Allah mencintai orang yang bertawakal Doakan apa yang kita usahakan Usahakan apa yang kita doakan Selebihnya kita tawakal kepada Allah Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin Ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Terima kasih.